Pesidok, gimana? Turun mendadak-drak? Tapi ada kabar, itu udah fix belum sih? Yang datarnya turun itu kok? Kho Ajan, ini kan kita datang bareng nih ke mendadak-mendadak-drak Apa yang lo pengen lihat banget? Kho Indra, gue pengen nanya itu sebenernya deh kemarin Kenapa Kabel Setan tuh menjadi titling sponsor Untuk acara mendadak-drak ini? Iya, ngeri loh ini Namanya Kabel Setan Mendadak-drak Aku kalau yang di bawah aja itu udah 10 juta, 20 juta, 30 juta Woi, titl Bocoran, titl itu menurut lo berapa digit? Iya, di atas Oke guys, selamat sore Jadi ini perjalanan menuju Jawa Tengah Kita mau ke acara Kabel Setan Kabel Setan Mendadak-drak 2 Sama langsung Bosnya Kabel Setan Wih, mantap Wih, mantap Sama Bos Dukang Kenalpot Naik Haji Bos Ajan Nens Kenalpot Ini kita mau mampir dulu ke Cirebon ya kok? Yoi Oh Ketemu ini Fans Clubnya itu Kabel Setan Mau pasang dia kalian nih Cuan terus Bos Yoi Yoi Yoin Oke guys, sampai ketemu di Jawa Tengah Selamat malam Ini udah selesai dari Cirebon Dan kita langsung ke Pekalongan Nah udah tau dong kalau ke Pekalongan ngapain Ketempat siapa? Ini kita mau ke tempatnya Bos Rido Racing Star Pengen ngambil baju besti nih Iya kok? Tentang Baju Kabel Setan Mendadak-drak Iya Sama Kabel Setan yang baju yang ini Oh Kabel Setan yang ini juga? Iya yang awal Oke lah guys Sampai ketemu di tempat Bos Rido Wih udah nyampe di RRT nih Dimanakah Bos Rido? Yuk kita masuk Ada Bos kita Apa kabar Bosku? Alhamdulillah Aku merasa kecil lah gini Oke selamat malam dari Pekalongan Selamat datang di Pekalongan Assalamualaikum Bos Rido Numpang kontennya di tempatnya Ini mumpung lagi Jadi dalam rangka ini nih Bos Rido Kita mau ke Mendadak-drak Terus ngambil kawas Eko Indra kan nih Jadi Bos Rido gimana? Turun Mendadak-drak? Insya Allah turun Insya Allah turun Mantap Mantap Turun dong Jadi rencana nurunin berapa motor? Terkantung besok Gimana? Emang maksudnya besok apa tuh? Nyeting tuh? Besok masih nyeting lagi Jadi kalo misal Timenya ketemu Kalo syukur-syukur timenya bagus semua Berangkat semua Nyetingnya dimana? Biar kita mau mantau berapa timenya Gak apa-apa kan? Gak apa-apa Bentar keluar juga ya Ini bukan main liaran Kalo akhir-akhir ini lagi sering di Depok sih Oh pantai Depok Kalo orang di Yang tempat biasa nyeting itu Lagi kurang kondusif Oh iya iya Memang terlalu banyak ya Karena itu juga deket dengan perkampungan, perdesaan Mungkin Ya wajar lah Iya 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 Kita mending cari aman Bayar sedikit Gak masalah Yang penting Aman Ya aman terjamin Gak takut ini itu Satu motor 50 atau 100 itu Gak apa-apa lah Oke lah Iya 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 Tapi apa aja Mbak Serido Kira-kira Aquaman kah? Gitu Ya Yang rencana di bawah nyeting deh berarti Ya itu-itu aja sih Dari Banyak kaca ya kok Dari Mbak Joyo Dari Mbak Joyo apa aja? Berapa motor? Klasnya aja nih? Sleep engine Sleep engine Mungkin Mungkin Bebek 200 Bebek 200 Cerepannya juga Bebek 200 ya Iya iya Mungkin nanti Bebek 200 nya kan entah pake MX Entah pake FU Nanti juga Yang dari Masawan juga Nanti nyeting bareng juga Kan aku ada FU di Masawan juga Nanti nyeting baru Di Tepok Terus 130 130 130 Matic Matic FFA juga lah pasti Ya iya Gundam juga Nanti perdana mungkin Gundam itu apa maksudnya speknya? Super Open Super Open Iya Perkana di Mendadak Gerak Wih keren Itu Apa Rencananya Maksudnya emang Banyak gak sih ngikut ini Super Open Kalo denger-dengar dari cover sih Gak begitu banyak sih Tapi kan Aku itu balapan bukan karena mereka Bukan karena ini dan itu Karena emang seneng Karena emang seneng Jadi kalo yang lain Kalo kami berangkat Aku berangkat Kalo ini rame kita berangkat Kalo ini segini Ini udah macem-macem duluan Iya 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 Pengennya balap udah Iya Entah Hasilnya bagaimana Ya Coba dulu Coba dulu Yang penting Iya Lagian juga jaraknya Masih agak lumayan Jauh lah dari event selanjutnya Jadi masih Masih ada spare waktu lah Nanti kalo kita mau prepare lagi Iya Pertanya kalo 1 minggu 2 minggu Kita mending tahan Simpel buat event yang Sudah berjalan gitu kan Ini kan masih 20 harian ya Iya Masih ada spare waktu lah Anggap aja sekalian nih Shetting dulu ya Betul Shetting mahal Tapi ada kabar Itu udah fix belum sih Yang daftarnya turun itu kok Nah itu belum tau tuh ya kok ya Itu tadi soalnya Emang ada kabar itu Iya bener Aku dikirimin koepus Oh harga Iya Iya Ada Alhamdulillah Nah jadi mudah-mudahan ada temen-temen Jawa yang lainnya Kalo mau ikut Nah ada turun harga Kemarin ada istilahnya Complain ya apa ya Yang kurang setuju pendaftaran sekian-sekian Udah diturutin ya Turun Jadi kalo nggak salap Gimana kok Kepangetan ya Ya nggak Iya Kalo nggak diturutin Iya apa kan paling nggak kan Memang sudah ada penurunan Karena kan Iya Ya Intinya kita juga ngereset lah Itu ngereset ya Kayak ada masukan Kemahalan ya Diturutin Soalnya di Kelas 201 dan 402 Per poinnya kan segitu semua Kalo kita main Kalo kayak motorku kan Bisa main dua Dua ini nih tuh Jadi mungkin jadi kebanyakan gitu Kalo 700 masih ke Inilah Karena Simpelnya juga memang Biayanya juga pasti Kita bikin event seperti ini Lebih tinggi Kenapa Contoh ya Seksi kebersihannya aja Itu kita orang khusus nih Berarti nanti kita Gak boleh Gak boleh Gita bahkan ada yang ngejagain Orang tuh keliling Clean 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 Bisa buat contoh buat event-event yang lain juga Iya Jadi walaupun Mahal itu pasti ada sesuatu perbedaan Betul Bukan Kan kolerasinya kan mahal sama hadiah itu kan udah kelihatan nih Tapi kan di luar itu kan Kita juga ingin memberikan sesuatu yang berbeda Dari Posisi Apa Cara jalan motornya juga beda Ada clean area Sebelum Sebelum start line Terus area pedok juga sealed Masuk pedok itu bayar ada tiketnya sendiri Tapi penonton itu gratis Oh Dan itu dibatesin Kalau gak salah tiketnya dibatesin masuk pedok Oh iya Iya Oke Terus Kayak event-event zaman dulu lagi ya Iya Zaman dulu kayak gitu ya Iya Kalau dulu bener-bener ini Istilahnya Pit crew aja yang bisa masuk Iya Orang lain gak ini Iya Apapun gak boleh Iya Jadi kita Kita berusaha untuk Memberikan suatu quality Betul Betul Sekarang gue pengen nanya Ko Indra Ini padahal gue tiap hari ketemu Tapi pengen nanyanya disini aja deh Emang tadi di jalan kurang kuas nih Ngebahasnya Ngebahasnya ini Yang lain Aduh Pastinya gak ada yang dipomongin Ko Indra Gue pengen nanya itu sebenernya deh kemarin Kenapa Kabel Setan tuh Menjadi titling sponsor Untuk acara mendadak derak ini Tital ya Ngeri loh ini Waduh Namanya kabel setan mendadak derak Aku kalo yang di bawah aja itu udah Ngeri 10 juta, 20 juta, 30 juta Apalagi Woy, Tital Bocoran Tital tuh Tital tuh menurut lo berapa digit? Ya di atas Tiga Tiga Biar kalian tau gambarannya Tapi gak tau kalo satu seri ya Mungkin ya Dijelasin aja sama orang Gimana Ko Indra Ya intinya Ini kan Memang satu event yang penting Menurut saya Kenapa Jadi titling ini Bukan Bukan mikirin yang lain-lain lah Bahwa kita Ini memang ada Pernah ada satu sejarah Di Thailand Berkaitan Berkaitan ya Berkaitan Jadi inilah bentuk dukungan Atau support Karena kita juga sama-sama ingin ngerubah Atau ingin memberikan sesuatu yang Yang besar nih Perubahan yang besar untuk otomotif Indonesia Betul Ya jadi Ya 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 ini bagian dari support lah Betul Ya soalnya mau gimana lagi kan Cerita ini harus nyambung Betul Iya iya Gak bisa putus Dan aku sangat suka Orang-orang kayak Ko Indra ini Maksudnya Kenapa Dia itu gak cuma cari untung buat perutnya sendiri gitu Istilahnya Dia Jualan produk Dia juga Support event Kan gak cuma event ini kan Ada beberapa event yang Iya iya Berjalan Ya kayak aku sendirilah Aku emang jualan Tapi kan aku juga Ya balapan iya Datin iya Gak akan support ibunya juga Jadi kita itu gak Istilahnya gak cuma cari untung dari Iya iya Mereka gitu Kita juga kembalikan lagi Makanya Makanya kemarin Soal bahas cari untung ya Iya Cari untungnya di kabel sehatan ini Adalah sama juga Membiayai research yang berkesinambungan Ke Filipin, ke Malaysia Ikut ARC Ngereset kesana kesini Jadi memang akhirnya Karena ada bisnisnya jalan Researchnya juga pasti akan jalan Termasuk juga event ini Ayo nih menjadi yang pertama itu memang sulit Tapi kita harus berani untuk mencoba Gak Agus disini kontennya apa? Ya udah disini aja Kalau gitu Emang dia tuh tipe fighter sih Iya Tuhan sama itu Ya kita gak pernah tahu kalau belum terjadi Karena belum terjadi itu tidak pernah pasti Paling gak kita punya rencana Selama kita yakin Gimana nih Yakin gak? Yakin udah jalan Gak usah liat spion Gak usah liat apa Udah jalan Iya Bener-bener Iya Kalau nyampe kan bisa cerita Baik atau buruk Gagal atau berhasil Itu semua jadi pengetahuan Iya Gak ada rugi Gak ada rugi Terus gue mau nanya ini sekarang Sahabat gue Ko Ajon Ko Ajon Ko Ajon yang kenal Ko Ajon Ini kan kita datang bareng nih Kepada mendadak drag Apa yang lu pengen liat banget? Sesuatu yang pengen lu liat nih datang apa? Karena dia Event-event yang lain jarang ikut nih Kecuali ke Thailand doang Oh ke Thailand ikut Ikut kan dia bareng Mungkin pengen nyari cewek-cewek Thailand Oh Apa cowok-cowok Thailand? Cowok Thailand diajar Iya Ada buzzer-buzzernya gitu gak kok Buzzer? Buzzer ada ya? Belum ya Maksudnya stand Kayak stand di Ada dong NGK Oh ada ya Sponsor-sponsor Terus ada Kares Ada Oke nyambung Ko Ajon gimana? Apa tuh? Apa yang pengen lu liat banget nih Di event mendadak drag Pengen liat sih kayaknya HBY Time-nya di Indonesia Berapa? Ya berapa Hasilnya Gua juga sama itu Terus? Yogy Thailand Nyobain Asphalt Indonesia Nah itu juga Itu yang paling menasaran sih Iya Bener bener Lu apa bener lu Buzzerido? Yang pengen bikin ikut tuh kenapa? Yang pengen bikin ikut apa ya? Apa entah pengalaman bisa bersaing sama HBY Di kelas super open kan bisa juga ya? Engga sih Supaya Ya enggak Karena ini sudah menjadi apa ya? Kayak sudah menjadi kegiatan rutin Oh orang-orang yang Jawa emang gitu ya? Udah enggak punya alasan lagi Karena emang Gimana ya? Pokoknya Sudah berlanjut beberapa tahun kan Jadi Ya kayak gini Ya balapan Hobi juga Sambil nanti Entah foto produk Atau apa Sebenernya kan ada beberapa tim yang kita support juga Iya Kayak Selatuh Rahmi dengan yang lain Apalagi ini kan terjadinya di Jawa Tengah ya? Jadi itu Yang pengen tau? Iya Gue penasaran itu juga sih Itu doang Sekelas Besok Besok mulai nyeteng-nyeteng Enggak main Maksudnya joki sekelas Ebon Kan di Thailand Pakai perekat Kalau di kita kan Pakai pelicin Pasir Ebon itu bebatnya berapa kawan? Berat 50-an 50-an Berat ya Jadi Kalau rata-rata di sini kan 45-an Wih makannya dari kemarin Enggak ada yang jaga Makan terus Ya sebenarnya sih memang Kita mau bawa Kita mau bawa ke sini Supaya bisa berinteraksi langsung Di event ini Ada Ini gak kok Kalau yang aku lihat dari Thailand kemarin kan Mungkin Perkendala dari Komunikasi bahasa Mungkin ada 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 Terkendala bahasa Pasti ya Bener Jemaah tuh kemarin Kok Ergus juga nyari sebenarnya ya Bikin di story Tapi gak tahu Udah dapat apa belum sih Ya paling gak kan Dengan melihat star Mungkin ada yang bisa diambil Ya Dari posisi Dari apa Ya kan Beda nih lihat di Youtube Sama lihat langsung kan Beda jauh kok Mas Aku lihat langsung Sama di Youtube Itu beda jauh Gerut-gerutnya beda dari star Jauh Kalau lihat langsung Alhamdulillah Harapan ini Tadinya Supaya Bersa-berinteraksi Antara Indonesia Dan raila Sirkulasinya Jadi Lancar lah Ya Mungkin yang aku pikirin Ini Mungkin kalau aspal Di Wanosari ini kan Sekarang udah Hampir apa ya Istilahnya Banyak gambi-gambinya Bampi juga Oh iya Yang perlu Jogi-jogi Mungkin nanti harus Di Iya Dikasih tau dulu ya Di lapar lu nanti Aman Wearpak Sekala macem Karena Stangnya juga beda Di orang itu Deket banget Iya Biasa kan Kalau sini kan Agak keluar ya Ya mungkin derajatnya mirip ya Tapi dia kecil banget nih Dia masuk ke dalam gripnya Nah itu Itu Kena jalan Bampi sih Lumayan Berasa Berasa Terus Apal Tentunya Di mana Jadi ini Tukeran lah ya Gantian Gantian Coba ya Kita udah ngerasain segala masalah yang ada di sana Kita pengen lihat penyelesaian masalah mereka di sini gimana gitu kan Iya paham itu kan kalau kita udah ngerasain Iya Kalau udah sama-sama ngerasain Baru nanti diskusinya lebih enak Kalau ternyata penyelesaian masalah mereka bisa di sini kan bisa jadi ilmu juga buat kita Iya Penasaran sih Sudah ada gambaran yang terang tentang sirkuit craft yang baru Di mana? Emang ada? Iya emang Aku tanya ini Kira-kira kapan ini? Berapa lama? Mau bangun sirkuit yang baru Belum ada ya Belum ada ya Belum ada ya Kemarin Itu DMD mana sama Haji Putra Jadi untuk masalah sentul ternyata Kayaknya beliau nyerah Kenapa sih? Gatau katanya masalah datang bertubi-tubi Kemudian dia bilang Kayaknya gue pengen bikin sirkuit baru aja Lumayan jadi aset tanah naik Kata dia Ya bener juga sih ya Iya kan? Oke sip Bikin sirkuit aja Hashtag bikin sirkuit sendiri Iya Kita nyeting bayaku juga gak masalah Iya Yang mana nyaman Terakhir nih kok Kan banyak juga yang nanya Di Thailand Itu joki-joki Thailand Ebon kan semua pada Superman Apa di bendedak-derak ini boleh Superman? Banyak juga ya? Ya biasanya kan gak boleh ya Hmm Karena di event lain biasanya gak boleh Sementara dia bawa sasis emang bisa buat Superman gitu kan? Tapi gak Superman Enggak? Oh katanya gak kok? Enggak Dengar-dengar sih enggak Karena Sebenarnya teknisnya gue gak terlalu ngikutin Hmm 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 Coba siap aja mau didaftarin kemana juga Enggak maksudnya Mereka? Enggak Enggak tauin Main di luar main Oh main Itu mesin bisa 2 komentar sama 402 Kayaknya sih gitu Soalnya aku belum sempet setting 402 Mainnya 201 berat? Bahasa aja Bahasa dia tuh Superopen turunnya 402 dong 200 200 ya ada Ada Tapi 402 nya gak turun emang? Belum nyeting Oh tergantung besok Iya Belum nyeting Soalnya dari kemarin Nyari 201 dulu Oh Oh gitu cara nyeting ya biasanya? Iya Pelan-pelan Iya Kalau 201 udah bagus Biasanya sih 402 ngikut Iya Cuman belum pernah Yoke 402 dulu Oke 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 lah Jadi ini kita harus lanjut lagi Perjalanan Ke Wonosari Makasih banyak Bos Ridho Sama-sama Mas Sarif Oke guys Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Set Uuuu Ini jadi desain terbaru Baju kabel sehatan mendadak-drak Dari keluaran Racing Star Nanti keluaran RH ada juga ya ko? Ada Jangan lupa dibeli semuanya guys Di acara mendadak-drak Oke Tuh Buruh Bukan main Hahaha John Speed John Speed John Speed Didi punya bengkel namanya John Speed Dulu terkenal Rx-nya dibawah ini UDPA Koindra Koindra Hahaha Oke guys ini kita udah nyampe Di Gunung Kidul jam 4 pagi Muter-muter aja Sampai 12 jam jadinya Oke Tidur dulu Gantuk Oh kita masih mau makan picelele lagi Oke Tim lapar Tim laparan Tidur Tidur Emilia Hai Tun Tan